Beginilah suasana salah satu gedung mangkrak yang berada di Jakarta. Berdiri di Jalan Lechen MT Haryono, Jakarta Timur, Menara Saidah ini tidak beraktifitas sejak tahun 2007, karena bermasalah konstruksinya. Namun September lalu, warga sempat terima surat pemberitahuan bahwa bekas gedung berkantoran 30 lantai ini akan direnovasi awal tahun 2017 untuk difungsikan kembali. Dengar-dengar mau difungsikan lagi di 2017, dengar-dengar, soalnya mereka sudah turun ke bawah, minta izin warga lurah, ada suratnya untuk mengaktifkan kembali. Cuman fungsinya untuk apa, kita nggak tahu. Apa buat kantor kembali atau buat apartemen, kita nggak tahu. Sementara itu, di sekitar gedung hanya ada tukang ojek dan pedagang kaki lima yang mangkal. Pagar Seng menutup akses masuk ke dalam gedung. Ya sepi aja nggak ada yang datang. Bukannya sepi. Nggak, nggak pernah dibuka. Ditutup terus. Kalau lain nggak ada orang boleh masuk. Sebelumnya gedung ini berfungsi sebagai perkantoran. Namun karena struktur yang dianggap miring dan membahayakan, maka tidak digunakan kembali. Sementara itu, hingga minggu pagi, belum ada konfirmasi resmi dari pihak pengelola Menara Saidah, PT Gamlindo Nusa, terkait renovasi itu. Mai Fris Syari, Muhammad Al-Fareza, melaporkan untuk NET.